Halo ko friends, disini kita punya pertanyaan nih, sebuah kaleng susu memiliki jari-jari 7 cm. Jika tinggi kaleng susu 14 cm, berapa volume kaleng susu tersebut? Yuk kita kerjakan bersama-sama, semangat risiko ko friends. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ketahui dulu ya, kaleng susu itu bentuknya adalah tabung. Maka disini kita akan mencetau volume dari tabung ya, apa sih rumus dari volume tabung? Tepat sekali, rumusnya adalah V dikali R dikali R dikali T. R-nya ini adalah jari-jarinya yaitu 7 cm, T-nya adalah tingginya yaitu 14 cm. Kemudian kita ingat dulu yuk, P terdiri dari 2 macam, yaitu ada 22 per 7 dan 3,14 ya. Disini kita akan pilih P sama dengan 22 per 7, jika jari-jari yang kita ketahui adalah bilangan yang habis dibagi oleh 7. Kita ketahui disini jari-jarinya adalah 7, maka habis dibagi oleh 7 ya, sehingga kita akan pilih P-nya adalah 22 per 7. Maka volumenya adalah 22 per 7, kita kalikan 7, kita kalikan 7, kita kalikan 14. Nah disini kita ketahui 7 dan 7 masing-masing habis dibagi oleh 7 ya. 7 dibagi oleh 7 adalah 1, 7 dibagi oleh 7 adalah 1, 22 dibagi oleh 1 sama dengan 22. Maka menjadi 22, kita kalikan 7, kita kalikan dengan 14. Nah sekarang kita hitungnya berapa sih? 22 kita kalikan dengan 7, maka 7 dikali 2 berapa sih? Coference, tepat sekali 14, satunya kita simpan. 7 dikali 2, 14 ditambah 1 sama dengan 15. Maka hasilnya adalah 154 ya, kemudian 154 kita kalikan lagi dengan 14. 4 dikali 4 sama dengan 16, satunya kita simpan. 4 dikali 5 berapa nih Coference? Tepat sekali 20 ya, ditambah 1 sama dengan 21. 4 dikali 1, 4 ditambah 2 sama dengan 6. 1 dikali 4, 4, 1 dikali 5, 5, 1 dikali 1, 1. Kemudian kita jumlahkan nih, 6nya kita turunkan. 1 ditambah 4, 5, 6 ditambah 5 berapa sih Coference? Tepat sekali 11 ya, satunya kita simpan di atas 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga kita ketahui volume dari tabungnya adalah 2156 cm3. Maka artinya volume kaleng susu tersebut adalah 2156 cm3. Wow, mudah sekali kan Coference menemukannya? Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa Coference, semangat terus ya belajarnya!